Oke guys selamat datang di channel kerja keras Seperti biasa sebelum nonton video ini yang udah subscribe Terima kasih yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa ikuti step by step dari video ini Agar nantinya tidak gagal paham Oke ini ada request dari Untung Muhammad Katanya tolong bikin video untuk melawan formasi 523 Itu yang tanpa gelantang bertahan tanpa center back Selanjutnya ada dari Ardian Musyapir Kerja keras sama mau tanya gimana ngalah informasi yang gak pake DC Katanya formasi 532 ini hampir sama juga kayak tadi Terus yang terbaru ada juga boss review formasi 532 tanpa DC dong Oke udah terlalu banyak request dari teman-teman Cuman belum sempat ya kemarin kita bikinkan video requestnya Sekarang bakal kita ulas Oke ini pertandingan pertama Ini kita ya yang pake formasi Tanpa center back 532 Nah disini bisa dilihat Kalau Ini mohon disimak dengan sangat ya Kalau gak nanti takutnya gak bakal paham juga Nah disini kita pake formasi tanpa DC atau back 523 Jadi 3MC 2AMC 1 Eh sorry 3 striker Jadi 523 Hampir sama juga dengan 532 ya Jadi strikernya 2 AMR1 AML1 Sama AMC1 Disini kalau kita melawan formasi yang Gak menumpuk DC di tengah itu Lebih gampang ya Salah satu keuntungan dari kita pake formasi ini yaitu Jebakan offsetnya Dan ketika kita balik nyerang itu sangat cepat ya Seperti yang barusan Gampang sekali sepertinya tercipta gol Namun kelemahannya formasi ini Kalau kita di Karena pemain kita yang 5 Yang 3MC 1MR 1ML Itu rata-rata berdirinya itu di garis tengah ya Jadi kalau langsung Goalkeeper langsung 8 ke atas ke striker Kalau striker lawan itu speednya bagus Otomatis yang MC Yang kita punya Bakal kesulitan untuk Menghentikan striker tadi ya Jadi itu salah satu kelemahannya Cuman kelebihannya seperti ini Kalau lawan Melakukan kesalahan Kesalahan kecil aja Langsung go Seperti yang kita lihat barusan 3-0 Ini lawan Maka informasi 4-4-2 4 Back sejajar Itu 2DC 1DR 1 lagi DL 2MC 1MR 1ML Sama 2 striker Kalau formasi kayak gini Ya dibabat abis Sama formasi Yang gak pake Center back ini Jadi lebih leluasa Bisa dilihat Alur bolanya Biar ubah formasi Sepertinya Jebakan offside Sangat bagus sekali Dia udah mulai Paham kayak Ditumpuknya Pemain di belakang 3DC 1DR 1DL Awalnya tadi Dia pake 4-4-2 Karena Banyak kebobolan Akhirnya Dia numpuk Pemain di belakang Nah Yang formasi Yang seperti ini Yang kesulitan Formasi Yang tanpa Center back ini Untuk menembus Pertahanan Lawan Oke Kebobolan juga Kita satu Namun yang sulitnya Dari formasi ini Kalau Kita ketemu Sama lawan Yang formasinya Sama ya Tanpa center back Itu Rada-rada Agak bingung juga Kita Atur Formasinya Sorry Ngatur Taktik Maksud Kalau formasi Ya sama Tanpa center back Oke Ini pertandingan Kedua Kita pake Perancis Melawan Itali Dia Tanpa DC Jadi Jadi disini Kita pake 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 Atau 3 1 2 2 2 Yang jelas 3 center back 1 1 1 DMC 1 1 MR 1 ML 1 AMC Sama 3 Striker Ini kita Lawan Yang Itali Tanpa Center back Ini Sangking Banyaknya Main Dream Kemarin Ketemu Juga Lawan Yang Enggak Maka Center back Jadi Formasi Yang Ditali Gak Maka Center back Ini Kelemahannya Yaitu Tadi Kalau Goalkeeper Langsung Pans Striker Bakal Kesulitan Diantisipasi Kalau Selebihnya Menurut Menurut Asik Pake Merumasi Yang Tanpa Center back Ini Dari Segi Penyerangan Seperti Ini Maksudnya Langsung Dari Goalkeeper Kita Maka Yang Perancis Sini Ini Saya Agresifkan Kebawah Itu Biar Nggak Offset Mulu Karena Dia Nggak Maka Center back Lawannya Nah Bisa Dilihat Yang Lawan Kita Tadi Yang Nggak Maka Center back Mainnya Kalau Kita Melakukan Kesalahan Ya Otomatis Goal Oke Ya Itu Kelemahan Kelemahan Dari Formasi Yang Nggak Maka Center back Dua Kali Kita Serangan Balik Dua Duanya Goal Ya Setiap Formasi Tentu Ada Kelebihan Ada Kekurangan Yang Jelas Kalau Kalian Mau Main Dream Pastikan Yaitu Jaringan Koneksi Bagus Kalau Koneksi Nggak Bagus Ya Otomatis Bakal Susah Untuk Menang Ya Kalau Menit Menit 74 Sampai Menit 90 Menit Menit Rawan Karena Stamina Pemain Habis Maka Dari Itu Seperti Ini Usahakan Taktiknya Mentalitinya Pakai Common Cuman Disini Saya Agresifkan Yaitu Biar Lebih Kuat Bertahan Dari Gempuran Karena Kita Udah Menang Agresifkan Kebawah Semua Biar Bantu Bertahan Ini Biar Nggak Obset Mulu Strikernya Agresifnya Satu Panah Kebawah Usahakan Kalau Mau Main Dream Cari Speednya Yang Bagus Senegal Tali Yang Berimbang Lini Depan Sama Lini Belakang Oke Mungkin Karena Banyak Comment Dari Teman Teman Susah Untuk Melawan Formasi Yang Tanpa Center Back Ini Ada Beberapa Akun Akun Saya Yang Udah Nggak Bisa Lagi Nggak Maka Center Back Padahal Disini Baru Terasa Enaknya Main Nggak Maka Center Back Cuman Disini Udah Nggak Boleh Lagi Nggak Maka Center Back Ini Seperti Ini Jadi Kita Diharuskan Meninggalkan Satu Pemain Belakang Kalau Nggak Nih The Number Of The Game Not B 0 Dia Nggak Boleh Intinya Nggak Boleh Nggak Maka Center Back Itu Harus Ada Satu Pemain Di Belakang Jadi Kalau Yang Mau Maka Formasi Ini Yang Masih Bisa Di HP Silahkan Dipakai Sebelum Dihabiskan Total Jadi Selagi Bisa Silahkan Dicoba Cuman Tolong Dipahami Betul Risikonya Itu Tanggung Sendiri Oke Itu Aja Mungkin Analisanya Thank For Watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh